Kita masuk ke kesimpulan Nomor 1 Dalam rangka menjamin kepastian penyelesaian penataan tenaga non-ASN paling lambat pada Desember 2004 Komisi 2DPRI meminta kemertian PAN-RB memasukkan ketentuan terkait penataan tenaga non-ASN menjadi P3K paru waktu mekanisme kerja P3 paru waktu serta hak dan kauziban P3 paru waktu dalam peraturan kita tentang kenaca non-ASN Setuju? Belum? Silahkan Saya, ini kan lebih teknis ya yang paling substantif itu sebenarnya Dalam rangka menjamin kebestian penyelesaian penataan non-ASN, Menpanerbi segera menyelesaikan perlakuan pemerintah yang memuat roadmap penyelesaian non-ASN sampai 2024 Desember itu. Redaksinya kayak apa, tapi maksudnya kayak begitu, substansinya kayak begitu. Jadi ini sebagian kecil aja Pak tentang paru waktu dan sebagainya. Tapi yang terpenting di peraturan pemerintah itu adalah bagaimana roadmap tadi yang disampaikan Ketua juga. Mekanisme kayak apa, usahanya kayak apa juga. Di peraturan pemerintah itu harus dibunyikan begitu. Jangan spesifik langsung ke paru waktu pimpinan. Ini mengecilkan perjuangan teman-teman yang sudah luar biasa. Eh tiga gak cukup, nanti detail paru waktu lainnya kita bahas bersama. Kalau ini terlalu mengecilkan. Ya, jadi saya kira gini saja, sampai tenaga non-ASN, titik itu aja harus saya. Jadi meminta kembali memasukkan ketentuan terkait penatangan dengan non-ASN secara lengkap. Nah, roadmap itu kan turunan setelah dari PP selesai. Tapi besok kita minta dijelaskan dulu roadmapnya supaya roadmap itu bisa berjalan dengan peraturan yang sudah tercantum di dalam PP. Kira-kira gitu. Ya. Kalau ditambahin kalimatnya ketua, dalam peraturan pemerintah secara lengkap dalam rangka menyelesaikan penataan non-ASN sampai Desember 2024. Biar tegas di situ. Kan udah di atas ya Pak. Di atas ya Pak. Jadi dalam rangka menjamin kepastian penyelesaian penatangan dengan non-ASN paling lambat tahun 2004. Kalau itu meminta kembali memasukkan ketuaan terkait penatangan dengan non-ASN secara lengkap pada peraturan pemerintah tentang manajemen SN. Dalam. 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 Peraturan pemerintah tentang manajemen SN. Oke. Pak Menteri. Tidur. Pak Tuhan. Pak Tuhan. Oke. Sudah ada. Sudah ada. Sudah ada ini ya lupa saya. Oke. Dua. Terhadap sejumlah 1,7 sekian orang tanda non-ASN yang terdaftar dalam database BKN yang belum diangkat menjadi P3K. Komisi 2 Repairi meminta kemudian PAN-RB dan BKN memastikan seluruh tangga usaha yang dapat diangkat menjadi P3K pada saat itu penatangan P3K. P4. Serta bagi tanah keangkatan yang tidak lulus seperti, tidak lulus seleksi P3K P4 atau penatangan langsung ditapkan menjadi P3K per waktu. Ini otomatis kan ini. Ya kan? Ya artinya poin 2 ini turunan dari poin 1, detailnya. Saya agak terlitik dengan kata serta bagi tenaga non-ASN yang tidak lulus seleksi. P3K itu sama tetap terdaftar di BKN atau tidak, Pak? Kata serta bagi tenaga non-ASN yang tidak lulus seleksi. Tidak. 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 Seleksi P3K tahun 2024 ini, tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Panjang Lebar, ada tiga level yang akan dimasukkan di dalam peserta seleksi. Yang pertama adalah THK2, yang kedua adalah yang mereka terdaftar di dalam database non-ASN, dan yang ketiga adalah mereka yang belum terdaftar di dalam database non-ASN. Jadi kalau kalimatnya hanya yang terdaftar di dalam database non-ASN, maka nanti ada yang mereka yang ikut, yang prioritas ketiga, itu menjadi tidak masuk di situ. Padahal di dalam sistem seleksi kita 2024 ini, sudah memasukkan mereka yang tadi Pak Ketua sampaikan yang 1 juta lebih yang belum masuk di dalam database non-ASN, ataupun Pak Junimar tadi mengatakan, masih ada nih yang belum masuk di dalam database non-ASN. Nah itu kita akomodasi yang masuk di dalam prioritas ketiga. Jadi ini harusnya seluruh tenaga non-ASN yang kita masukkan di situ. Jadi posisi mereka yang kelulusan yang berdasarkan peringkingan dengan standar prioritas tadi, THK2 dulu, kemudian non-ASN, kemudian baru masuk yang di luar database non-ASN, begitu mereka masuk, mereka kemudian menjadi P3K paru waktu yang mereka yang sudah mendaftar tadi. Gitu Pak Ketua. Cukup amat ya. Saya setuju Pak Ketua, tapi jangan sampai anak kalimat ini membuat THK2 dan prioritas 1 dan 2 tadi tergantikan oleh prioritas 3 ini. Pastikan tidak kita, karena diurut, ya. Ya. Setuju ya. Sebentar, Pak Ketua. Itu supaya enggak ambigu, setelah tahun 2024 itu titik. Titik kemudian dimulai tenaga non-ASN yang tidak lulus seleksi ini atau yang tidak dapat mendaftar, langsung ditetakkan menjadi P3K paru waktu. Poin kedua itu. Serta bagi tenaga itu enggak usah. Itu kebaya serta itu tata sambung yang menyetarakan antara kalimat pertama dan kedua. Kalau ini kalimat ini kalimat yang atas sama yang bawah ini bertentangan, karena yang atas itu memastikan seluruh, tapi ada juga sepengkualian gitu, yang tidak lulus dan tidak mendaftar gitu. Oke, Pak. Tadi bagi tenaga non-ASN. Enggak usah bagi Pak tenaga non-ASN yang tidak lulus seleksi P3K atau yang tidak mendaftar, Enggak usah pun, kan. Penisik dalam mesin ini sebut Pak Toha ini di SDR, pelajaran bahasa nyanyi-nyanyi kumlau. Terkait dengan kalimat yang terakhir, ini kan dari awal kita menyepakati bahwa mereka yang akan diangkat menjadi P3K itu harus melalui proses seleksi. Artinya apa? Mereka wajib untuk mendaftar. Jadi kalau mereka kemudian tidak mendaftar, kemudian diangkat, kan jadi nggak konsisten kita dengan ini. Jadi yang dimaksud tadi tenaga non-ASN itu adalah yang tidak terdaftar, tetapi mereka wajib untuk mendaftar. Selagi mereka mendaftar dan mereka ikut ujian, maka mereka kemudian bisa diangkat menjadi P3K paru waktu. Kalau mereka tidak mendaftar, kan tidak bisa kita angkat, Pak Ketua. Jadi di kalimat yang terakhir itu mestinya tidak ada, Pak Ketua. Jadi yang tidak mendaftar itu ya kemudian bisa diangkat, kan nggak mungkin bisa dilakukan. Jadi tenaga non-ASN yang tidak terlustresi P3K paru waktu langsung ditawarkan menjadi P3K paru waktu. Ketua. Betul. Iya kan? Iya. Masalahnya di beberapa daerah, sebagaimana disampaikan Pak Menteri tadi, disuruh buka formasi tapi nggak buka formasi. maka kompetensinya yang sesuai dengan ininya, ini nggak ada lawangan bagi dia. Padahal dia sudah honorer lama banget, mungkin sepuluh puluhan tahun. Tapi nggak ada formasi. Ini yang mungkin yang dimaksud dengan tidak bisa mendaftar itu. Ini masalah. Banyak itu. Menambahkan patoha, beberapa yang sudah terdaftar di BKN, itu tidak bisa mendaftar karena memang tidak ada formasi. Contoh, kami di DKI. Kita memutuskan SD SMP yang sudah terdaftar di BKN, tetap bisa diangkat. Khusus untuk DKI, mereka memang membuat peraturan, cuma membuka formasi SMA ke atas. Nah, kalimat bahwa sudah terdaftar di BKN, dan tidak ada formasi, mestinya tetap diangkat. Jadi P3K, itu belum tercantum dalam kesimpulan kita. Jadi saya tambahkan tadi. Ini sama atau beda nih kasusnya yang sama Pak Ketua. Sama Pak Ketua. Samanya begini. Sudah ada di BKN, tapi tidak bisa mendaftar karena tidak ada formasi yang dibuka oleh Pemdanya. Sehingga, kalau tidak mendaftar, kan tidak bisa. Padahal sudah ada di BKN. tapi bagaimana kok bisa ada di BKN kalau tidak daftar? Bisa tidak gitu? Ada nama, langsung masuk di database-nya BKN, tapi tidak ada formasi ini. Ada, bisa terjadi gitu? Ya, bisa terjadi seperti itu Pak Ketua, karena ada jabatan-jabatan yang kemudian memang tidak, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala, bahwa ada jabatan-jabatan yang kemudian yang bersangkutan tidak eligible. Misalnya teman-teman instansi itu masih memasukkan data pengemudi, yang sebetulnya formasi pengemudi itu sudah tidak ada. Mereka juga masih memasukkan data yang berkait dengan cleaning service, padahal formasi cleaning service itu sudah tidak ada. Nah, sepanjang kualifikasinya memenuhi syarat, misalnya kan banyak dari cleaning service ataupun pengemudi. Sorry, kalau itu kan kembali dengan itu Pak, artinya kan ada formasi yang dikirim oleh daerah kan? Ya, formasi. Artinya tidak sesuai dengan kompetensi yang ada di BKN. Betul, formasinya itu tidak ada, tidak diusulkan, karena memang tidak boleh diisi formasi itu Pak Ketua. Tetapi di dalam database non-ASN, tetap diusulkan? tetap diusulkan oleh instansi, di jubil jabatannya itu adalah pelaksana, tapi begitu kita baca urayan tugasnya, ternyata yang bersangkutan adalah pengemudi di situ. Nah, itu yang kemudian tidak bisa mendaftar. Tapi bolehkah mereka mendaftar? Sepanjang dia boleh mendaftar, tetapi tidak pada kualifikasi pendidikan atau pada jabatan pengemudinya. Kalau di instansi, dia menyediakan formasi jabatan untuk arsiparis, misalnya, karena yang bersangkutan punya kualifikasi pendidikan bisa memenuhi kepotensi di arsiparis, maka dia bisa mendaftar, walaupun di dalam database-nya, dia terdaftarnya sebagai pengemudi. Ya, tapi itu case yang lain lagi, seperti yang disampaikan oleh Pak Mbak Daya dan Pak Mbak Tengah. Yang disampaikan Bapak-Bapak ini kan adalah, mereka daftar, bukan daftar, namanya ada di database, tapi tidak diusulkan oleh daerah, karena memang daerah tidak buka formasi. Ada begitu? Ada. Terus mereka masuk database-nya dari mana? Ya, database-nya sendiri kan dicatatkannya itu adalah di tadi, di 31 Desember terakhir, 31 Desember 2022, Pak Ketua. Ya, langsung berakhir mereka masuk? Ya, mereka masuk. Tidak ada instansi, Pak Ketua. Jadi instansi itu mengusulkan nama-nama yang memang menjadi tenaga honorer di instansinya mereka. Batas waktunya itu adalah di 31 Desember 2022. Tetapi formasi 2024 ini, itu akan diusulkan baru sekarang, Pak Ketua. Jadi ada lag waktu di situ, Pak Ketua. Ya. Silahkan, Pak. Izin, Pak Dutila. Jadi sebetulnya kan usulan mereka itu terbentur anggaran. Nah, oleh sebab itu, dari kemenkan kita itu memberikan ruang, yang di luar itu dia boleh daftar. Dan jabatan pelaksana itu khusus tenaga honorer. Itu yang SD itu boleh. SD, SMP itu kita bolehkan. Karena banyak dari mereka yang SD, SMP. Tapi itu khusus untuk honorer ini. Jadi ketika ada jabatan pelaksana, tadi sampaikan Pak Hermen, dia pengemudi. Dia jabatan pelaksana aja, pernah apa apa, dia daftarnya ke situ. Jadi yang harus mengarahkan itu BKD-nya, Pak. Jadi BKD mengarahkan, Anda walaupun tidak ada formasi, Anda boleh mendaftar. Nah, begitu mendaftar, dia ikut seleksi, maka dia jadi paruh waktu, Pak. Jadi statusnya itu sudah berubah. Dan kita usulkan tetap dapat SK sebagai P3K. Dalam hal nanti anggarannya sudah cukup, dia tidak perlu tes lagi. Dia bisa langsung diantar menjadi P3K yang penuh. Kurang lebih begitu, Pak. Skenario grandisiannya Pak Menteri itu di dalam Permen PAN-nya itu seperti itu. Jadi sebelumnya di dalam Permen PAN itu lebih ini lagi, Pak. Lebih memberikan ruang yang lebih besar, sehingga Pak Ketua. Terima kasih, Pak. Itu nanti dijelaskan waktu di roadmap itu ya. Di kita konsenri. Nah, untuk kembali ke sini, berarti kalau dengan kebijakan itu, dimungkinkan dong tadi ya, yang tidak daftar tadi itu. Sebenarnya. Kan disunggu. Izin Pak Ketua. Ya. Saya izin norma nomor tiga, bagi honorer yang terdaftar di BKN dan tidak diajukan formasi, tetap bisa diangkat menjadi honorer paru waktu. Itu harus ada kalimat, karena kita nanti begini pimpinan. 1,7 katakan 1,6 udah bisa kita angkut. 100 ribu yang tidak terangkut, itu tetap harus kita bertanggung jawabkan. Karena mereka mau daftar, kan ini pimpinan, data ini kan sudah sejak puluhan tahun yang lalu. Sementara aturan yang dibuat, formasi itu baru. Tetap saja tidak terangkut semua. Kita tetap harus memasukkan satu norma. Bahwa mereka yang sudah terdaftar, dan memang sudah dicek, tidak ada yang siluman, tetap bisa diangkat. Harus ada norma itu pimpinan. Ya. Enggak. Tadi kan sebetulnya kita sudah masukkan itu. Atau yang tidak dapat mendaftar. Atau kita lebih detail lagi kayak tadi. Ya, seperti yang disampaikan Pak Mardani itu Pak Ketua. Jadi, normanya diatur tersendiri, alamatnya juga jelas. Mereka yang tidak ada formasinya, arahnya jelas, jadi pelaksana di SD atau apa tadi itu. Ya, gak maksudnya, ya itu teknis lah ya, mau kita buat poin sendiri atau tidak. Sebenarnya kan nyambung ini. Jadi kita tambahin aja. tadi ya, tenaga non-ASN yang tidak lulus seleksi, tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu. Tunggu yang dulu, yang dulu. Jadi tenaga non-ASN yang tidak lulus seleksi P3-4, dapat mendapat, ditetapkan menjadi P3-4. Langsung aja, tenaga non-ASN yang sudah mendaftar, sudah terdaftar dalam database BKN dan tidak tidak diusulkan, ya. dan tidak diusulkan dalam formasi rekrutmen 2004 tetap diangkat menjadi P3 karawaktu. belum, belum lancar P3-4. Tadol Tuan. Tadol Tuan. Belum, belum. Iya, selesai P1-4. Itu selesai, baru nanti Pak Tuan. Tidak menyerupai waktu. Tidak menyerupai waktu. Oke, selamat Pak Tuan. jadi yang tidak bisa mendaftar itu tidak hanya itu satu yang tidak bisa mendaftar itu karena kalau dikemenak itu dia lulusan tarbiah tapi dia ngajar dia seharusnya ngajar tapi dia jadi penyuluh dia lulusan dakwah tapi dia merusi administrasi ini gak bisa mendaftar yang kedua SMP SMA itu karena memang seharusnya BKN ini seharusnya mohon maaf ya apa adanya usulan dari daerah itu namanya itu jangan pelaksana mengakomodir karena banyak sopir penjaga sekolah cleaning service ini yang banyak malahan yang mereka gak bisa apa-apa gak bisa daftar kemudian yang ketiga karena memang tidak ada formasi jadi yang tidak bisa mendaftar itu tiga tiga ini yang menurut saya jadi tidak hanya ini aja yang tidak diusulkan dalam formasi itu jadi yang harus di kita cari solusinya iya ini itu yang saya katakan kalau kita cari lagi itu lebih dari 1,7 banyak kasus yang kayak seperti yang saya waktu hanya tadi dulu saya pernah sampaikan misalnya soal tenaga kesehatan di rumah sakit di daerah di puskesmas gitu ya mereka gak jelas itu mereka diangkat sebagai tenaga sukarela tapi gak ini nah makanya waktu itu kita apa namanya ya mengikhlaskan lah ya karena yang 1,7 juta ini udah jalan ini kita selesaikan dulu yang ini gitu tapi apakah ini menyelesaikan masalah manajemen SN belum belum masih banyak lagi jadi gini keadilannya itu gak ada karena begini yang klinik servis lulusan SMA ya kemudian yang sopir itu 30 tahun tapi yang sesuai dengan formasinya itu baru 5 tahun itu yang diangkat itu yang lolos yang 30 tahun itu gak ada bahkan kalau menurut itu hilang ini yang gak adil menurut saya karena dia benar-benar honorer sudah 20-30 tahun iya maksudnya itu benar-benar artinya nanti didasarkan pada lamanya mengabdi aja iya maksudnya begini yang kasus-kasus kayak gitu sekarang belum tentu masuk yang 1,7 nah apa yang disampaikan Pak Toha itu udah masuk kesimpulan kita yang dulu bahwa ini baru tahap pertama kita nyelesaikan 1,7 ini dan saya waktu itu bilang apakah ini menyelesaikan masalah secara seluruh anak-anak belum jauh dari masalah selesai makanya waktu itu kita minta kalau bisa bukan kalau bisa harusnya PP ini juga bisa menjangkau ya menjangkau atau menjawab persoalan setelah 1,7 itu yang saya nanti minta jadi PP ini bukan hanya mau kita buat nyelesaikan yang 1,7 ini tapi masih banyak lagi tenaga tenaga-tenaga honor yang lain yang memang belum tenaga-honor yang belum selesai tapi mungkin ya belum bisa kita selesaikan sekarang nah ini aja ribet gitu satu ngotuja apalagi nanti nambah itu jadi tadi waktu itu Pak Saudara Menteri mengatakan ya kalau kita masuk lagi ke situ yang ini gak selesai-selesai nanti ini gitu saya paham yang disampaikan Pak Toha dan saya juga banyak itu di dikatakan saya yang kayak begitu ya kita cuma bisa bilang ya bersabar jaminannya apa jaminannya itu PP ini gitu jaminannya PP ini harus bisa menjawab menjangkau nanti urusan mereka bisa selesai pada perode setelah 1,7 selesai gitu nah untuk yang 1,7 menurut saya ini yang bisa kesimpulan ini yang bisa kita ambil secara maksimal izin ketua sedikit ini saya cuma mau pertanyakan waktu itu kan kita sudah sepakat bahwa yang sudah berusia masa kerja sekian tahun ke atas tidak ada seleksi tetapi hanya ya artinya ada afirmasi terhadap masa kerja mereka disini kok masih ada seleksi itu pertanyaannya bukan bukan ya itu itu kan istilah ya ya jadi kita tetap saya waktu itu pertanyaan Pak Angku itu saya tanya clear tuh waktu itu ada skema alur yang disampaikan oleh Kemenfan ini saya bilang bahasanya seleksi atau ini jadi memang tetap bahasanya seleksi tapi tapi afirmasi gitu gitu tetap karena kalau gak kita buat seleksinya nanti ya silupan-silupan itu Pak jadi seleksinya administratif lah kira-kira begitu administratif Pak gitu iya koreksi ketua ini biar gak bias dan bagian tiktok juga ini kan di poin 2 itu penamanya dapat diangkat menjadi P3K pada seleksi penerimaan P3K tahun 2004 tenaga non-sinian tidak lulus seleksi ini nanti jadi viral ini Pak sementara kan selama ini termasuk di tiktok statement menteri itu seleksi itu hanya untuk memvalidasi untuk mendapatkan NIP atau NIP nah itu Pak nah ini mesti disempurnakan bahasanya jadi gak ada istilah tidak lulus seleksi Pak Pak Kutua nah reaksi gimana saya silahkan kawan-kawan boleh boleh izin Pak masukkan Pak Pimpinan silahkan jadi izin Pak Pimpinan barangkala yang ini kita bagi 2 aja jadi yang pertama titik 2 yang poin pertama bahwa bagi tenaga normal SN yang mendaftar sesuai formasinya maka dia diangkat jadi P3K poin keduanya bagi mereka yang tidak terdapat formasi jadi kita gak bicara seleksi Pak yang tidak terdapat maka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu oke jadi bahasanya mungkin izin Pak kedua ya 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 jadi yang pertama memastikan seluruh tahun yang dapat diangkat menjadi P3K pada formasi jadi pakai seleksi kan Pak jadi pada seleksi 2024 titik 2 mungkin poin 1 ya atau poin A 2A 2A disitu di enter mungkin ya ya oke poin A ya oke ya tenaga non SN tidak tenaga non SN yang mendaftar dan mendapatkan informasi maka ditetapkan menjadi P3K bagi tenaga non SN yang ya ya oh ini yang pertama dulu ya ya tenaga non SN gak usah pakai bagi kata Pak Tuhan iya Pak nanti bagi-bagi kata tenaga non SN yang terdaftar yang mendaftar malah dan yang mendaftar apa izin yang mendaftar dan terdapat dan yang yang mendaftar dan sesuai dengan informasi dan sesuai dengan informasi informasi yang diusulkan boleh Pak ditetapkan ditetapkan menjadi diangkat 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 menjadi P3K terus yang B nya sampai situ saya selah dulu ketua ini jadi permasalahan jadi yang terduanya tidak ada formasi Pak jadi baru waktu itu aja Pak di kopi yang atas jadi pemerintah daerah misalkan membuka formasi tenaga kesehatan disitu honorernya tenaga medis itu katakanlah empat tapi hanya membuka dua oke semuanya mendaftar semuanya mendaftar nantikan hasilnya yang lolos pasti dua tidak empat kalau kalimat ini dibunyakan begini harusnya sudah daftar kok tidak diangkat padahal formasinya dua ini daftar tapi tidak dijuangkan formasi Pak maka nanti poin keduanya tidak dalam formasi yang diusulkan ya tidak dalam dalam formasi yang diusulkan diangkat menjadi B3K paru waktu izin ketua itu kelihatannya masih membingungkan juga karena formasi yang diusulkan seperti kata Pak Tuhan dia formasinya diusulkan ini jumlahnya yang tidak memenuhi jumlahnya jadi harus ada kata-kata jumlah mungkin yang tidak tertampung di dalam formasi yang diusulkan karena jumlahnya kan tadi empat tetapi yang diterima cuma dua pertanyaan berikut adalah yang diterima cuma dua ini harus jelas juga bagaimana menseleksi mereka kan afirmasi dari waktu masa kerja tadi itu itu supaya mereka jelas nanti ada salib menyalib juga wah dua yang diterima wah kok emang muda yang lebih diterima izin jadi menjelaskan yang tadi misalnya tadi ada formasinya ada formasi dua kemudian ada yang mulai saya kan empat otomatis mereka semuanya tes diambillah berdasarkan ranking otomatis jadi ranking satu dan ranking dua itulah menjadi B3K yang waktu yang dua ini tadi kan sudah ikut seleksi sudah ikut tes tapi karena dia ranking 3 dan ranking 4 gak bisa dia menjadi ketika gak penuh waktu karena formasinya hanya dua makanya jadi baru waktu intinya itu jadi A dan B saja yang C bisa kita hapus karena sudah masuk di A dan B jadi tenaga non-ASM yang mendaftar dan tidak dalam usulan formasi ya tidak terdapat dalam usulan formasi tidak terdapat terdapat dalam usulan formasi koma maka diangkat menjadi B3K baru ini jumlah yang dimaknai tidak terdapat itu jumlah tadi sampai kenal dari Pak Umu tadi jumlahnya formasinya ada hanya jumlahnya tidak sebanyak mereka yang ada di dalam tenaga non-ASM boleh dimasukkan Pak Ketua sesudah tidak terdapat dalam usulan formasi dan atau jumlah yang tidak sesuai langsung diangkat jumlah sesuai dengan apa iya kan sudah terdapat dalam usulan formasi makna dari tidak terdapat dalam usulan formasi itu jumlah jadi izin Pak pimpinan jadi kalau kita bicara formasi itu pasti bicara jumlah iya pasti bicara jumlah formasi itu kan susunan jumlah pegawai blablabla itu definisinya kurang lebih begitu Pak oke masuk c-nya hapus ya kan c-nya hapus ya nah tinggal diatasnya apa baik itu terhadap sejumlah 1,7 sekian tonagonon ASN yang tetap dalam data bispek yang belum diangkat menjadi 3K komisi BBM meminta memastikan seluruh tonagon ASN diangkat menjadi P3K dengan ketentuan D2 iya dong P3K tahun 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 oke lagi masuk oke 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 yang meminta kementerian PAN-RB itu kan sebetulnya berbicara kebijakan Pak jadi komisi 2 komisi 2 DPR meminta Kementerian MB menyiapkan kebijakan berkait pengangkatan P3K dan BKN memastikan seluruh yang gitu Bapak tambah udah stay to the point aja kebijakan itu detailnya tiga terdapat terdapat koneksi yang terdapat dalam data BKN namun sudah berhenti bekerja termasuk tanda koneksi di Kabupaten Manggara Timur Komisi DPR meminta Kementerian PNB meninjau ulang kembali kemudian Menteri BKN tentang mekanisme yang terdata dalam database BKN tetap bisa mendaftar seleksi dalam P3K dan masih tidak lagi aktif bekerja ini ada surat masuk terdapat tenaga ONLISN yang terdata dalam database BKN namun sudah berhenti bekerja termasuk Tengah ONLISN Mendaftar seleksi itu posisinya masih aktif disitu kita memanainya kan memang Tengah 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 itu kan memang ada permintaannya itu akan merubah 347 termasuk mereka sudah diberhentikan karena sudah masuk di dalam database kalau kita lihat alasannya tadi diberhentikan karena tidak punya anggaran tentu mereka juga mungkin kalau di akad kembali juga anggaranya beruntuh saja karena kemarin alasannya anggaranya tidak punya ini menurut kami memang alasan anggaran menjadi tidak konsisten kemarin diberhentikan karena tidak punya anggaran sekarang pengen itu diangkat kembali ini menjadi pertimbangan Pak Pimpinan kembali 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 mereka apa namanya kita bisa kira bukan saja disini rupanya ini nah nah bagaimana solusinya jadi jadi basis dari pengangkatan kita ini kita juga akan dilihat publik kebutuhan dan kinerja Pak jadi ini datang juga kami melakukan konfirmasi juga jadi memang dari sisi kebutuhan memang sudah beberapa terpenuhi sehingga kontraknya habis dan sebagainya tapi kalau pun memang ini akan diakomodir kalau menurut saya harus ada kriteria karena juga ada yang berhentinya karena dipecat karena dia tidak berkinerja dan sebagainya jadi kalaupun ini harus ada norma yang mencerminkan bahwa memang tetap ini untuk memelihara kinerja organisasi jadi artinya kalaupun ini yang berhenti bekerja itu kriterianya yang seperti apa seperti apa atau karena dia dirumahkan dulu tidak ada anggaran tapi setelah ada anggaran dia misalnya boleh tapi kalau saya kalau diakomodir harus ada kriteria karena yang berhenti itu dengan berbagai macam jadi maksud saya begini ini kan sebetulnya peristiwa yang juga kita harus respons dan tanggapi tapi tidak untuk nyelesaikan masuk yang sekarang kan gitu ya jadi kita kita gak adil juga kalau gak merespon mereka tapi juga gak mungkin kan masuk yang sekarang ini kan udah jalan tapi tetap harus kita masukkan saya karena kejadiannya bukan hanya di yang kedua saya itu disampaikan oleh Pak Dubwi tadi bahwa memang harus tahu dulu kita penyebab berhentinya kenapa jadi bukan karena ada kasus yang paling bisa ditoleri ya tadi itu dan biasanya kalau pemberian pemberian masal itu kan kena soal itu kan anggaran kalau yang kasus-kasus itu kan gak masal 1, 2, 3 orang jadi khusus saya begini terdapat terhadap itu bukan terhadap terhadap tenaga non-SN yang terdata dalam data BSPK namun usahanya sudah berhenti bekerja oh iya iya benar-benar kalau kasus mengarai timur ini berhentinya Januari 23 covid berarti covid berarti covid ya dalam covid berarti 2 tahun ya 2 tahun ya maka tidak jalan karena semua daerah gak akan mau mengajukan dan tidak akan mau mengangkat karena covid berarti 2 tahun ya 2 tahun ya 2 tahun ya 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 soal menteri oke jangan jangan dibatasi ketua jangan dibatasi karena itu tidak hanya karena anggaran 2 tahun ini ada beberapa hal yang lain kasus yang lain sebelum-sebelumnya juga begitu bukan karena anggaran ya tapi kalau misalnya kita buka lagi ini nanti orang mau pensiun tahun depan berarti 30 tahun yang lalu juga dia bisa datar lagi pak disini bilang karena basisnya karena yang ada dalam database database itu kita buka tahun 2020 5 tahun yang lalu itu kan berarti kan sebelum tahun 2020 sehingga dia belum masuk ke database jadi sepertinya tanpa di ini pun juga udah bisa otomatis ya udah kunci di database ya oke 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 berarti gak perlu ada 2 tahun dong ya tapi udah 2 tahun aja pak oke benar benar saya nomor 3 setuju tetapi yang terpenting di kesimpulan kita justru mestinya ada political will bahwa komisi 2 dan pemerintah bersepakat untuk melonggarkan aturan 30% pengangkat platform belanja pegawai kalau itu tidak dilonggarkan maka tidak jalan karena semua daerah gak akan mau mengajukan dan tidak akan mau mengangkat karena semuanya maksimal di peraturan menteri keuangan emang 30% belanja pegawai padahal kita ingin menyelesaikan ini nah aturan itu di 2024 mestinya dihilangkan sehingga dia bisa mengangkat semuanya honorer yang terdata di BKN kalau tidak ada itu pimpinan seperti pak menteri tadi sampaikan walaupun pak menteri sudah berteriak teriak agar PEMDA segera mengajukan formasi semua PEMDA lebih takut kepada ancaman peraturan menteri keuangan kalau lewat 30% belanja pegawai maka akan kena berbagai macam sanksi dikaitkan dana alokasi umum dan dana transfer daerah kalau itu tidak kita stay pimpinan 1 2 diatas itu susah untuk menjadi kenyataan itu bagus yang masuk kesimpulan kita pimpinan masuknya di luar ini nanti ya ya salah pimpinan yang disampaikan oleh pak mardani itu bagus sekali tapi tidak kita letakkan bagian terakhir susun saya nanti terlepas dari 3-4 segala macam terakhir 5-4 ok ok terakhir 2-4 1-8 1-8 1-8